Yes, selamat datang kembali di Movie Freak Kira-kira filmnya ada apa aja nih? Sebelum film film Eropa Yang juga udah running selama 19 tahun ya Udah 19 tahun ya Udah ABG ya katanya ya Udah ABG ya katanya ya Udah ABG ya 101 film di 8 kota Dan semuanya bisa lu nikmati secara gratis Smart Viewers ya Kira-kira filmnya ada apa aja nih? Pasti lu penasaran kan kalau gitu Kita lihat dulu trailernya berikut ini Eropa Tuh Lok Masih penasaran gak lu? Penasaran pasti lah ya Bisa mengisi waktu luang gue ya Wih sedap ya kan Dan kampanye mulu lu ya kan Ini tadi udah kita lihat sama-sama trailernya Europe On Screen 2019 Dan kita langsung sambut aja festival co-director Dari Europe On Screen 2019 Ada Mas Nova dan juga Mbak Menina Putri Kamera nomor berapa sih? Ayo kameranya yang mana ya Oke Itu mereka berdua sudah datang kesini Apa kabar semuanya sehat? Baik Wah baik ya Gue lihat di tweetnya Mas Nova yang terakhir Ini beberapa jam sebelum sleepless night Ya kan? Sleepless night Kayaknya udah lama sih Emang seberapa excitednya sih kalian untuk Membuka Europe On Screen ke 19 ini Dan menyambut moviegoers di 8 kota? Seberapa excitednya sih? Aduh Sebenernya udah minus 2 Sekali lagi nih udah mau opening Kalau orang-orang excitednya mau pemilu besok Kalau kami Beda ya? Beda ya? Iya kalau orang-orang pada bilang Beda bilang kan banyak We cannot wait for 17 April to be over Kalau kita Makin deg-degan menunggu 18 April Masih panjang juga lagi ya? Masih panjang sampe 30 April Karena itu berapa hari tuh? Sampe 30 April di 8 kota berbeda Ya Ya 101 film Screeningnya 200 Berapa sih? 277 Wih lu apal juga lu Apal Apal Lu udah ngerjain PR ya? Lu magang ya disitu ya? Gue tadi ngerjain PR dulu ya? Ya udah ngerjain PR dulu ya? Pantesan make upnya lama Bacoy Gue bacoy Aduh Oke Dan kalau ngomongin soal Kalian kan jadi co-director Sejak 2018 berarti ya? Apa sih yang paling berkesan Ya yang paling berkesan Dari festival tahun lalu Dan jadi bahan koreksian untuk Tahun ini agar lebih baik lagi? Mungkin lu dulu Silahkan boleh Langsung dilempar ke gua Tahun lalu itu Kita Mepet banget sih Waktu pelaksanaannya Jadi sekarang ini Itu jadi salah satu pelajaran Lesson learnnya untuk tahun ini Dimana kita akhirnya bisa Lebih Mempersiapkannya lebih jauh Dan juga Film-filmnya pun jadi lebih semakin beragam Makanya jadi ada lebih banyak film di tahun ini Kalau tahun lalu itu Kita sekitar 90-an ya? 90 film Tahun ini kita nambah Jadi lebih banyaknya 90 udah modar tuh Betul sekali Waktu tahun lalu itu Memang sangat mepet sih Kita memang Baru 3 bulan Sebelum festival Itu ngerjainnya 3 bulan dapat 90 film itu gimana? Aku juga gak ngerti sih 3 bulan ya? Jadi berarti Persiapannya berapa lama nih? Kalau yang ini Lebih lama dikit 6 bulan 6 bulan Dan karena tahun lalu itu Kita berdua jadi pertama kali Kita belum terlalu kenal kan Audiensnya kayak gimana Jadi masih merabah-rabah Jenis filmnya kayak gimana sih Yang mereka suka Yang mereka gak suka gimana Berdasarkan pengalaman tahun lalu Oh kira-kira mereka suka Jenis tipe film seperti ini nih Mereka gak terlalu suka film seperti ini Jadi itulah yang direfleksikan di seleksi tahun ini Betul lah Selain seleksinya juga Tahun ini pun jadi lebih panjang pula Festivalnya Dan juga kita nambah Di kota-kota baru juga Karena kita punya waktu lebih banyak juga Untuk menyiapkan nih kota-kota hebat Sama lesson lah Ini sih Tentang cara menonton Makanya tahun ini kan kita ada yang baru Iya bang Ya Ada yang membership itu Nanti kita bakal tanyain Gimana kita bisa Live to the fullest lah ya Buat di tahun 2019 ya Tapi Soal Kurasinya nih Berarti gue pengen tanyain Itu prosesnya gimana sih? Prosesnya Sesimpel Kita datang ke festival Festival-festival yang memang memutar Film-film Eropa untuk pertama kali ya Jadi biasanya memang festival yang besar Jalan-jalan lah ya berarti ya Sebenernya nggak jalan-jalan juga Karena begitu nyampe sana Udah langsung mindsetnya Meeting nonton Meeting nonton Meeting nonton Meeting nonton gitu Jadi Dan dari situ kita ketemu dengan Pemilik film Sales agent distributors Produser sutradara Mereka kasih Terus mereka kan Nggak Nggak cuman film yang diputar di festival itu Tapi mereka juga punya banyak library film-film lain Itu dikasih ke kita Waktu kita di sana Tapi kita nontonnya juga Setelah kita pulang dari festival itu Kita masih nonton lagi Di sana pun Kita juga tetap menonton memang Tapi lebih kepada film-film yang pastinya Masuk di kompetisi Atau film-film yang Ya Jadi kalau misalnya ada orang-orang bilang Jalan-jalan Nggak juga sih Karena memang jalannya Hanya di bioskop aja Nonton semua film-film itu Meeting Meeting Terus balik hotel Tidur Kayak gitu Tapi setelah itu Sebenarnya kurasinya nggak hanya berhenti di situ Setelah itu Kita pun masih Berhubungan Sering kontak-kontakan Dengan sales agent Dengan distributor juga Lalu abis itu Kita masih harus kontak-kontakan lagi Dengan mereka Untuk masalah materi Filmnya sendiri Apakah sudah ada di region ini Atau belum Maksudnya masih panjang lah Masih ini ya apa Perizinan juga lah ya Betul Kalau misalnya kita pengen film A Terus Dari pemilik filmnya Eh film ini nggak bisa nih Ditayangin di tempat lo Karena ada alat-alat tertentu Karena ada Loki nih Lo musiki Itu bakal kita harus negosiasi Kita cari film lain Terus nunggu filmnya datang Jadi proses kurasi itu nggak cuma Kita nonton kita suka filmnya Kita mau muter Nggak sesimbol itu Dan waktu presscon kemarin Juga sempet bilang 400 Yang ditonton Yang kita tonton sebelum kita saring 400 ya Wah Gimana nih 4 kali Sari bisa nggak Berapa kali nontonnya Kita nih sebagai host film di sini ya Wih Lo dulu Lo dulu Nggak nyampe lah pasti 400 Itu 400 film kalian tonton semua Terus kalian kurasi Dan akhirnya dipilih Sampai saat Kadang-kadang nonton film itu Kita harus Nonton film kita juga harus Sambil mikir Dalam artian Nonton filmnya Sambil mikir Ini cocok nggak sama audience kita Betul Nonton film sambil mikir Do we get what we want Dari situ Atau kalau misalnya nggak Yaudah Kadang-kadang kita juga udah Mutusin kok Oke film ini kayaknya nggak cocok nih Iya nggak Ngas mata-mata menikmatin doang ya mas Ya Kayaknya beban-betul nonton Aduh cocok nggak nih Mikir lah Jadi nggak Nggak cuma gue suka doang Tapi orang lain juga Bisa suka apa enggak Kita harus nempatin diri sebagai penonton festival itu Benar sekali Walaupun kita punya pengalaman dulu Karena kita berdua juga penggemarnya Europe on screen dari dulu Yes Kita juga sudah punya pengalaman itu Tapi kan tetap saja kadang-kadang audience kan Sekarang semakin kesini Tesnya juga berubah Dan sekarang pun kita berusaha untuk memilih film-film yang lebih audience friendly Jadi lebih warm Dan supaya kadang orang suka melihat film Eropa itu pasti panjang Aduh membosankan Nah kita tuh Ya ada lah omongan-omongan kayak gitu Pasti Nah kita tuh berusaha untuk mencari sesuatu yang berbeda dari itu Dan sesuatu yang lebih kena dan meninggalkan rasa tertentu Istilahnya kayak kalian tuh masih ingin menunjukkan kalau Eropa tuh punya warna yang lain Tapi tetap nggak meninggalkan budaya-budayanya masing-masing lah ya Iya betul banget Oke dan kalau ngomongin soal negaranya ada beberapa negara baru juga yang di screening filmnya disini ya Azerbaijan yang baru Serbia Serbia Sudah ya Ya Ukraine juga dari tahun ala ya Oh berarti ya Ini kalau buat smart viewers pasti pengalaman yang seru banget karena bisa New experience juga sih Iya Film Azerbaijan cemane coba ya Iya Gue Serbia tuh pemain bola gitu Ini trofik ya Iya 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 S1 paling aneh beda Jadi ini Kita masih ngebahas soal filmnya deh Oke ini Lu mau tanya apa lu tadi Kan Soled kan filmnya banyak ya Satu-satu film ya Iya Di kategorinya gimana sih Di bagi-bagi Sesimpel kalau yang fiksi Feature fiksi Kita namain festivity satu program Dokumenter panjang kita masukin satu program namanya realities Kemudian yang short open air lain-lain kita masukin namanya speciality Sudah sih itu aja sih Simple ya itu ya Simple Ya selain itu tahun ini kita juga ada retrospective 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 Eh udah dari tahun-tahun sebelumnya juga sudah ada Kalau tahun lalu ikman Batman Tahun ini kita ada Bauhaus Bauhaus 100 Itu sebenernya agak baru sih Iya agak baru Kita karena gak pernah bikin retrospective yang gak ada kayak tanya sama film Bener Karena menyambut 100 tahun Sekolah arsitektur, sekolah desain, Bauhaus Dan ternyata mereka punya banyak arsip dalam bentuk video Dan ada dokumenter juga yang terbarunya Bauhaus Spirit Itu karena itu kita buat program tersebut Tapi selain itu kita juga punya retrospective yang mengacu kepada filmnya Yaitu Bernardo Bertolucci Bernardo Bertolucci Bernardo Bertolucci Bernardo Bertolucci Dan Eropa juga ya Iya betul Dan ada juga untuk di subsectionnya sendiri kita punya dokumenter yang bertema Our Land Our Land Oke Kenapa Our Land dipilihnya nih? Karena tahun lalu sudah Our Ocean Jadi Abis ini elemen angin Dan Our Wind Jadi dari 400 film itu Ternyata lebih banyak dokumenternya yang mengacu kepada tentang pergerakan manusia di dataran tanah Oh berarti yang Our Land itu semuanya adalah film dokumenter ya? Iya Iya Sudah dokumenter Tentang migrasi Ada tentang lingkungan hidup juga Tentang pariwisata juga Tentang pariwisata Tentang sampah Iya Jadi itu semua ada di Oh ada yang tentang sampah luk? Ngapain soal luk kayaknya tuh Bisa banget Gue ngomong sama yang gue tuh gue gitu Eh tapi kalau Kan gue lupa jadinya Ini kalau ngomongin soal film festival yang gue suka adalah kita bisa nonton line up yang Istilahnya gak biasa lah punya tema-tema yang mungkin berani Ditujukan secara lebih gamblang Gimana dengan line up dari Europe on screen tahun ini? Seperti yang tadi Putri bilang Kita tuh pengen bikin Europe on screen itu benar-benar lebih audience driven festival Oke Jadi kita milih film juga konsepnya film ini harus bisa dinikmati oleh penonton disini Jadi memang kita sebisa mungkin memilih film yang audience friendly Audience friendly tuh macem-macem Semua genre memang ada audience friendly dari mulai dokumenter, komedi, animasi, romance, horror Dan kita berusaha Science fiction juga ya Kita berusaha merangkum semua spektrum genre ini di Europe on screen Makanya kita gak mau ada tema tertentu Betul Jadi memang kita menampilkan sebisa mungkin variety of genres lah di festival ini Ini salah satu keunikannya juga ya Berarti kalau Banyak genre gitu Iya gak terpaku sama tema tertentu lah ya Istilahnya lu mau nonton apa sih? Mau nonton animasi ada? Ada? Dan pendek juga ada Komedi ada Komedi ada ya Yang art house pun juga ada Ya Bener ya Itu biasanya yang festival goers tuh ada lah ya Begitu ya Itu juga disediakan semuanya disediakan Sebagai festival yang audience friendly lah ya Ya Oke Ini ada yang baru juga kan Di Europe on screen yaitu member card Member card Ini idenya dari mana sih? Jadi itu Ya itu salah satu lesson-on yang dari tahun lalu itu Karena kan Penonton di Europe on screen itu sangat selamat banyak ya Dan kita sangat berterima kasih banget gitu Kalau Sudah banyak penontonnya gitu Mereka sangat posesif dan gitu Ya 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 Gue ngantri Europe on screen pelat sejam lah Nah Ya kan Udah nguler sampai depan kedutaan sampai luar-luar cuy Jadi emang banyak ya itu Iya Jadi untuk mengantisipasi itu Kita sudah melakukan sosialisasi Kita ingin menerapkan si membership card ini Dan sudah kita mulai sosialisasikan Sejak ada program road to Europe on screen yang kita laksanakan di bulan Maret lalu Oke Ya jadi Pengenalannya adalah Sebenarnya membershipnya sangat mudah Cuma tinggal daftar aja Datang langsung ke tempatnya Waktu Bulan Maret Dan langsung mendapatkan Membershipnya itu sendiri Sementara Kalau pada saat Festivalnya Semua bisa langsung datang On the spot ke festival venue nya Oh Jadi tahun lalu itu banyak yang komplain Karena tiap kali nonton Kok gue harus ngisi data lagi sih Berulang kali Berulang kali gitu loh Udah kayak screening VL Oh Nah Terus kita mulai tahun ini Pikir yaudah Ngisi datanya sekali aja Mereka dapat membership card Jadi gak usah lagi Begitu mau nonton Tunjukin aja ini membership card Buat dapat tiket Iya Karena juga kan pasti Kalau kita mau nonton film di Europe on screen Gak cuma satu dua biasanya Iya Karena ada sampe Mungkin di twitternya Europe on screen Juga banyak yang sampe sepuluh kali Iya Ada yang kuat 400 Wih Kalau filmnya 101 Yang kuat tuh 400 Gak bangin Nabung sampe tahun depan Oke Oke Jadi itu salah satu keunggulannya lah ya Manfaat Untuk kita yang mau nonton film-filmnya Jadi lu cuma sekali doang isi data Ya Data, isi data Dan dapet member Member Selain itu ada lagi gak sih yang bisa Jadi keuntungan dari member card Ada diskon ya Iya Ada diskon di salah satu Di beberapa partner kita Oh Ada diskonnya juga Lumayan Itu namanya Live to the fullest Tadi Itu dia kan Ini Selain juga Apa namanya Nguntungin buat kita sebagai audience Gimana Sebenernya Kalau gue tanya Soal Europe on screen Dan juga hubungannya dengan Pelaku industri perfilman di Indonesia Soalnya kan Di Europe on screen ada beberapa section yang Apa namanya Nampilin film Indonesia kan Iya Terus juga ada short movie juga Itu gimana tuh Sebenernya Yang kita selain tadi Kalau on location Emang lebih Menampilkan Film Indonesia Sisi pembelajaran juga ya Buat penonton Itu kategorinya ya Salah satu kategorinya Oke Pembelajaran buat penonton juga Gimana sih caranya Shooting film Indonesia di Eropa Makanya kan Di film-film Indonesia yang tayang di sini Kita make sure Bahwa film makersnya datang Buat ngasih Jadi bisa share Knowledge-nya mereka Ketika mereka shooting Di negara tersebut Tapi yang paling penting juga Kenapa kita bikin program Yang namanya short film pitching project Itu supaya ngelatih Pembuat film baru Yang level mahasiswa Atau mereka baru bikin film Supaya tahu Gimana Mempresentasikan ide mereka Di depan Pembuat film profesional Gimana menjual ide mereka Gimana sih caranya pitch Pitching ya Pitching ide film pendek mereka Itu sih yang ingin kita garap Karena kita berharap Dari ajang-ajang ini Bisa muncul The next generation Of Indonesian filmmakers Dan itu semua dimulai Di Europe On Screen Lalu Untuk kelanjutan itu sendiri Dari short film Pemenangnya Nanti akan diputar Di Europe On Screen Selanjutnya Kayak misalnya Yang tahun lalu Pemenangnya akan diputar Di Europe On Screen tahun ini Ada dua film pendek Yang akan diputar di sini Tapi kita Dari awal kita bilang Kita kasihnya partial production fund Yes Jadi partial For the winners Jadi gak penuh nih Ya kita kasihnya kayak Sedikit aja buat pancingan Supaya mereka juga Nyari lagi Ya Tambahan produksi Oh Jadi itu salah satu bentuk dukungan Europe On Screen sendiri Terhadap pelaku perfilman Di industri film Indonesia Yes Nice Dan antusiasmenya gimana tuh Sejauh ini Wow seru banget ya Seru banget ya Udah Udah nonton 400 film Ya kan Ditambah lagi Itu kalian juga yang Termision kemarin 110 Iya 110 film loh 110 ide cerita Jadi mereka mengirimkan ide proposal Kami baca dan kami liat Lalu kami sarin Dan seperti biasa mereka ngirimin last minute PR ya Kita banget sih Kita banget sih Kita banget sih Yang namanya mahasiswa ya SKS Pepet-pepet baru The power of kepepet Ya kan Tapi kalo buat yang tahun lalu Kapan bisa ditontonnya Sorry Ditonton juga bisa di Europe On Screen tahun ini Tahun ini ya Udah ada di jadwalnya juga berarti Ada Nggak salah tanggal 23 atau 24 Liat di sini ya Liat di booklet Di booklet Bookletnya juga keren sih Bookletnya juga keren Handy juga Dan stylish juga Jadi pastinya buat collectible item Bisa buat lo ya Oke Nah Terakhir deh Ini udah sampai di akhir acara Harapan kalian Untuk Kedepannya nih Dan mungkin ada ambisi apa nih buat tahun depan Ya kan Oh boleh Wah Mungkin dari Yang tahun ini belum mulai Jadi emang Dia visionnya Ya Selain banget lah kamu yang Yang tahun lalu udah revaluasinya kan Ya Yang tahun ini Oke Yang tahun ini sih Tentunya kita pingin Lebih banyak orang lagi yang bisa menikmati Europe On Screen Kita punya banyak venue baru juga Baik di kota di Jakarta maupun di kota-kota lainnya Tadi kan ada dua kota tambahan di Bekasi dan di Tangerang juga Lalu di Jogja juga Selain ada di Ivi juga ada di Teater Garasi Dan di Surabaya itu Selain di Ivi Surabaya Ada di Wisma Jerman Surabaya Nah jadi kami berharap semakin banyak orang yang bisa mengakses film-film Eropa terbaru Yang jarang sekali kita temukan di bioskop dan ini gratis pula gitu Dan kapan lagi kita bisa nonton di Indonesia Menambah teman, menambah pengalaman nonton Pastinya Karena kalau kita datang ke festival Aku pun dan Noval pun Kalau kita datang ke festival itu selalu mendapatkan teman baru Waktu ngantri Ya waktu ngantri Baik di Indonesia apapun di luar nanti Betul banget Itu sedang beda gitu rasanya ketika nonton di luar yang besar Bareng-bareng sama teman-teman yang lain ketawa-ketawa nangis Itu beda kepada nonton di kamar kan Karena kalau nonton film itu sebenarnya pengalaman komunal ya Iya betul sekali Nah kalau Mas Opal untuk kedepannya Kedepan maksudnya? Edisi Oh wow Itu edisi kedua Pertanyaan visioner ini Kita nggak tahu nih Apa yang akan terjadi tahun depan Kita juga nggak tahu Kita berdua dipilih lagi atau nggak ngerjain ini Tapi yang jelas tahun depan itu adalah tahun ke-20 nya Europe On Screen Iya Dua dekade Dua dekade Dan ini karena mencapai tahun ke-20 berarti tahun Bisa dibilang festival film internasional terlama sih Iya ini yang akan menjadi festival film internasional terlama di Indonesia Jadi kita harap Tetap ada Festivanya 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 tetap ada It will be bigger dengan more celebration Aku tahu. Bintang. Horoskop ya. Horoskop. Apa? K.A. Libra. Atau B. Capricorn. Atau C. Taurus. Taurus bahan. Gak ada Scorpio apa ya? Kok nego sih mas? Gak ada antara jengke. Beneran nego. Buat smart viewers yang mau jawab, caranya gampang banget tinggal ke Instagram kami aja di atmoviefreakbtv ya. Ya, perlu diulang teman-teman? Gak perlu ya, itu tadi ya horoskopnya Hellboy. Lo tanya sendiri aja ya. Oke. Tanya siapa? Hellboynya kali, gak tahu gue. Curi juga. Aduh, dan kita sebelum selesai pada hari ini. Sebelum lagi di perjuman kita. Sedap banget. Kita mau recap dulu, recap dulu. Tadi kita udah ngomongin banyak hal ya. Ada Hellboy juga. Ada Ave Mariam juga. Ada Ave Mariam juga. Lo kasih nilai beratnya buat Hellboy. Aduh, Hellboy. Tujuh deh. Tujuh? Tinggi ya. Dengan segitu banyak sensor, lo kasih tujuh? Iya. Banyak banget ya Toreta. Kancang. Gue nungguin gak ada sensornya itu. Harus keluar negeri ya. Tujuh ya. Kalau gue Hellboy gue kasih enam lah. Itu juga suka rela ya. Kalau Ave Mariam tuh sebenernya juga ada sensor sih sebenernya. Tapi gue masih agak. Tapi smooth kan. Tapi lebih smooth dibanding Hellboy ya. Untuk Ave Mariam gue kasih. Tapi ini ngaruh ke eksposisinya sih. Eh sedap. Eksposisinya jadi kurang terasa kalau Ave Mariam. Tapi gue kasih nilai 7,8 lah. Dari sini. Aduh ada komannya. Sesuai KKM. Sesuai KKM. Sesuai KKM. Gitu kan. 7,8. Tujuh? Tujuh juga ya. Gue KKM semuanya. Oke. Siap. Cinematicnya bagus soalnya. Iya. Cantik banget. Dari Robert Tanto ya. Yes. Nah itu tadi recap kita. Dan thank you banget buat smart viewers yang udah nonton kita dari satu jam ke belakang. Thank you juga buat Mas Nova. Thank you. Thank you. Selamat datang lagi. Kepala yang buat opening nightnya sukses. Dan buat festival ke depan. Sampai ketemu ya. Sampai ketemu ya. Sampai ketemu juga. Gue pasti dateng. Gak tau nih. Lu dateng gak? Pasti dateng. Asyik.